Dinas Pendidikan Tabalong bakal memberikan reward bagi 5 siswa SMP di Tabalong. Penghargaan berupa uang tunai tersebut nantinya diperuntukkan peraih nilai ujian nasional tertinggi setabalong. Total uang tunai yang diberikan pun sebesar 15 juta rupiah, dengan besaran 5 juta rupiah tertinggi pertama, selanjutnya 4 juta rupiah, 3 juta rupiah, 2 juta rupiah, dan 1 juta rupiah bagi tertinggi kelima. Namun sayangnya jatah penerima reward dari nilai UN tertinggi tahun 2018 ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu penerima reward diberikan pada 3 siswa peraih nilai UN tertinggi di setiap sekolah, dan masing-masing menerima 500 ribu rupiah. Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Tabalong, Su Timbul, menjelaskan, berkurangnya jatah penerima reward tahun ini dikarenakan adanya pemangkasan anggaran untuk kegiatan tersebut. Ya, karena terus terang untuk tahun ini kita ada sedikit pengurangan anggaran, itu secara umum mungkin seluruh SKPD ada demikian. Jadi kami untuk memberi rewat yang 1, 2, 3 itu kami serahkan ke sekolah masing-masing. Jadi silahkan sekolah masing-masing memberi rewat untuk 1, 2, 3 untuk kami, karena yaitu tadi ada pengurangan anggaran, maka kami hanya bisa menganggarkan yang ranking 1, 2, 3, 4, 5 untuk sekop kabupaten. Su Timbul menambahkan, meski jatah penerima reward tahun ini hanya untuk 10 besar nilai UN tertinggi sekabupaten, namun Su Timbul berharap para siswa tidak patah semangat untuk lebih giat memacu prestasinya. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.